Alhamdulillah teman-teman, saya Widra, saya dulu bekerja di BCA Finance. Alhamdulillah tahun kemarin saya genap satu tahun ini baru resign dari BTBC Finance. Saya bekerja di BCA Finance baru ya Bu Helda ya? Baru sekitar 17 tahun ya. Ini udah Widra. Baru 17 tahun. 17 tahun ya. Ini adalah perubahan yang selalu yang kita bingung. Ibu itu selalu tanya, kenapa berani resign ya kan? Itu kan zona nyaman sekali. Saya bilang sama Bu Helda adalah, waktu saya di BCA Finance itu karir saya sangat cepat sekali meroket ya Bu Helda. Satu tahun saya bekerja di BCA Finance baru pindah dari Astra, pindah ke BCA. Satu tahun saya jadi marketing, saya benar-benar dari bawah teman-teman. Mungkin ini buat sharing aja sih ya. Saya benar-benar dari bawah, saya bukan dari MT, saya bukan, saya bukan kemarin ya kan, saya bukan keputusan yang cum laude ya kan. Saya benar-benar dari bawah semua. Saya masuk di BCA, dibutuhkan cuma 4 orang, yang lamar ada 480 orang. Lumayan susah juga ternyata, zaman dulu kerja itu susah sekali, tahun 2000-an awal. Saya bekerja masuk, Alhamdulillah, saya bisa mengalahkan 480 orang. Saya bekerja baru, satu tahun sebagai marketing dari awal. Satu tahun aja saya udah jadi, karena jualan saya, saya sebagai sales, jualan saya bisa mengalahkan orang yang udah bekerja 3-4 tahun di atas saya. Alhamdulillah satu tahun, satu tahun lebih sedikit lah, satu tahun setengah saya udah jadi manager. Ya, singkatnya jadi kepala cabang. Alhamdulillah, dan saya jadi kepala cabang juga sebentar, teman-teman. Nggak nyampe 4 tahun lebih sedikit, 4 tahun lebih sedikit saya langsung dites lagi dari 150 kepala cabang di BCA Finance. Terus 150 kepala cabang disaring lagi jadi tinggal 28. Dari 28 dipilih lagi cuma sekitar 5 orang jadi regional manager. Alhamdulillah, saya lulus. Saya yang terbaik dari 28, ya kan? Dari 28 saya nomor 1, Alhamdulillah. Habis itu saya jadi regional manager, sampai tahun kemarin itu saya udah genap sekitar 8 tahunan. 8 tahunan jadi regional manager. Dan tahun 2020, saya sering banget, saya sering banget jadi the best-nya regional manager di BCA Finance, nomor 1, se-Indonesia. Tapi Bu Elda tanya, kenapa berani resign? Ini kan sesuatu hal yang sulit. Benar, Bu. Sesuatu hal yang sulit, sulit-sulitnya kenapa sih? Saya bilang sama Bu Elda, Bu, pasti sulit, Bu. Kenapa? Waktu saya di sana, hidup saya disiapin semua, saya bilang. Hidup saya semua itu disiapin semua. Saya mau kunjungan itu, tiket udah disiapin, hotel udah disiapin, ketemu orang sudah disiapin. Semua dengan all the facility. Semua dengan fasilitas semuanya, saya disiapin semua dengan sekitar semua. Dan saya kunjungan itu, saya udah dijemput semuanya. Kenapa berani? Saya cuman satu, saya bilang. Saya sebelum 2021-2019, saya merintis satu usaha, yang usahanya yang jauh sekali dari, biasanya kalau teman-teman partner kami, kolega kami, biasanya dia punya showroom yang berhubungan dengan otomotif di BCA Finance. Saya malah buka itu FNB. Buka FNB. 2019 Juni kita buka, saya buka, belajar bertahap. Tahun 2020, alhamdulillah sekali, pada saat pandemi pun kita survive, kita salah satu FNB yang waktu terkena pandemi, saya lay off orang juga. Lay off orang hampir 70% karena terkena pandemi. Tapi, di akhir 2020, saya lumayan fokus, karena kan beruntungnya Bu Yelda waktu pandemi kan WFA semua ya Bu Yelda ya. Jadi saya lumayan fokus nih, lumayan fokus ngurusin bisnis gitu kan, karena waktunya bisa shifting ya, berbagi ya. Jadi pada saat saya juga agak koboy sedikit ya, buat teman-teman semua, pada saat pandemi orang di rumah saya kekunjungan ke toko saya semuanya. Saya agak koboy lah, orangnya cuek banget gitu kan. Jadi bener-bener ini adalah di luar dari behavior saya kerja. Di luar dari behavior kita, kebiasaan saya gitu kan, saya ketemunya biasanya, kalau anak buah saya minimal S1, di usaha saya, yang SMP pun ada Bu Yelda, yang paling banyak major itu SMA. Sampai SMP pun lulus SMP, saya terima semua waktu saya usaha ya. Berjalannya waktu, tahun akhir 2020, lumayan saya fokus gitu kan, malah teman-teman saya mau ikut aja, pada saat, saya bersyukur sekali ya sama Allah ya, pada saat kita, pandemi ini, my business, growing up, scale up-nya lumayan cepat sekali. Jadi scale up-nya tuh, tadinya speed-nya apa, perkembangan toko kami cuma 20 sekian, tiba-tiba kita bisa mencapai langsung di angka 38. Itu growth-nya cepat sekali. Dan waktu tahun 2021, kita meeting RUPS ya sama partner saya, pada saat RUPS itu, pas dilihat, finance manager saya, presentasi di depan kita ya, ternyata bisnis ini, luar biasa sekali Bu Yelda gitu kan. Ini angkanya, miliaran nih, saya masih lihat, presentasi, luar biasa sekali. Akhir tahun 2021, saya udah niatan mau resign, tapi masih confused sekali. Maksudnya, fitment ini isu banget, ini bisnis gede banget saya teman-teman. Saya nggak nyangka ya, tapi Alhamdulillah semua yang, apa yang kita pelajari di perusahaan ini, saya selalu bilang sama Bu Yelda, Bu Yelda nggak, kemarin kita diskusi sempat sebentar, Bu Yelda, kalau anaknya kerja, biarkanlah dia bekerja. Kenapa? Biar dia merasakan jadi anak buah itu seperti apa, saya bilang gitu kan. Jadi nanti decision maker-nya itu kan, dia akan mature, dia empatinya dapat, saya bilang gitu kan. Nah, di situ tuh Bu, 2020, 2021 awal, saya masih bingung, 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 ya kan, masih komparasi nih. Akhirnya saya, April saya memutuskan, oke, saya harus resign nih, saya bilang gitu kan. Tapi benar-benar, teman-teman, saya benar-benar orangnya mikir banget, pertimbangannya jauh sekali. Saya hampir setengah tahun itu memutuskan baru untuk resign. Kenapa? Yang tadi saya bilang, shifting-nya tuh lumayan ya, maksudnya saya takut. Seorang saya pun takut biasa. Di BCA saya, alhamdulillah di regional manager itu, saya megang biasanya Sulawesi, Kalimantan, dan sebagian selatan Jakarta. Average saya pernah megang, bawaan saya itu 150 orang, teman-teman. Nah, pas di pusat saya sendiri, alhamdulillah, saya punya karyawan hampir 200 orang saat itu. Dan itu pun masih membuat saya belum berani untuk resign. Sekarang saya pikir, tahun 2020, saya adalah the best regional manager, dan saya sering banget top three. Terbaik satu, terbaik dua, terbaik tiga. Akhirnya saya mikir gini, gue di perusahaan orang lain aja, gue nomor satu. kenapa nggak di perusahaan sendiri, kita bikin yang lebih hebat lagi. Saya pikirnya gitu, saya pikirnya gitu, teman-teman. Jadi akhirnya saya putusin, karena cukup lama, Bu Yelda, saya pikirin itu cukup lama. Terima kasih juga buat TikTok ya, Bu Yelda. Selama pandemi itu, saya banyak banget nonton TikTok, teman-teman. Teman-teman jangan pikir, oh ini anak ala ini. Bukan. Jadi TikTok itu punya behavior apa yang kita klik. Apa yang kita love. Jadi saya banyak sekali nonton TikTok itu benar-benar memotivasi saya. Oh ini orang dari susah. Jadi itu yang keluarnya ya itu, motivasi-motivasi. Karena saya suka memotivasi orang. Jadi yang keluar di TikTok saya juga, itu-itu juga teman-teman. Kalau teman-teman ngekliknya yang, apa yang lagi bersedih, yang lagi ngedropnya ya, keluarnya apa itu terus. Ini cewek sedang sedih. Kalau saya sukanya yang memotivasi. Jadi itu saya bersyukur banget ada TikTok. Kenapa? Itu saya ricas sendiri. Ricas, oh ya ternyata benar ya. Dan saya bilang, selalu saya bilang sama teman-teman saya dia anak motor ya. Tuhan saya punya hobi naik motor gitu. Saya biasa touring. Saya melihat, kenapa sih saya resign teman-teman? Saya punya klub motor Harley ya. Hampir 95 persen. Mereka semua entrepreneur. Hanya mungkin 5 persen teman-teman yang main motor itu hanya pegawai seperti saya. dan mereka pun itu. Apalagi ASN ya? Iya. ASN teman saya di rut istakakarya, ada bu, di rut istakakarya ada. Ya itu saya bilang bu, hanya 5 persen aja. Nanti 5 persennya semuanya entrepreneur. Semuanya pebisnis. Dan semuanya punya waktu yang lebih banyak. Dan saya mikirnya gini, ternyata yang mau sukses itu banyak kan pengusaha. Dan akhirnya saya banyak. Untungnya saya, yang tadi saya bilang, TikTok saya tontonin, teman-teman ingat, sesuatu fasilitas startup yang bagi, itu gunakan dengan baik kalau menurut saya. Jangan dilihat yang negatifnya aja. Gunakan dengan baik, dengan bijak. TikTok itu baik menurut saya ya. Itu memotivasi kita, semuanya bisa recast diri kita, supaya semangat kerja, semangat bisnis. Dan akhirnya saya posisi kenapa? Dan satu, saya tonton di TikTok adalah gini teman-teman. Jangan pernah sering banget saya tonton ya. Karena kan saya kliknya tuh behaviornya yang motivasi ya. Jangan pernah lu resign kalau pendapatan dari bisnis lu, atau kerjaan sampingan lu tiga kali dari gaji. Saya aja beda, itu udah tiga kali dari gaji, saya masih mikir, saya masih takut. Karena kalau jadi pegawai kan enak, oh semuanya dibiayain, semuanya nggak mau tahu deh, pokoknya semuanya kita digaji. Kalau ini kan saya harus tiap hari, tiap bulan saya harus gaji, Alhamdulillah sampai bulan kemarin saya gaji 207 orang. Setiap bulannya saya harus bayar gaji. Nah, jadi akhirnya kenapa saya putusin? Satu, memang sudah tiga kali dari pendapatan saya di kantor. Kedua, bisnis saya bukan bisnis baru. Pada saat memutuskan saya keluar itu, sudah hampir dua tahun. Hampir dua tahun. Jadi, oh saya lihat perkembangannya nih, kayaknya masih oke nih. Ketiga, saya tanya, saya tanya sama HR, waktu itu saya tuh B&S aja, saya tanya sama HR, kalau saya resign sebagai HR regional manager di BCA, kira-kira saya pensiun, itu dapat duit berapa? ya sekitaran dia bilang satu, satu setengah, maksimal dua. Jadi dibilang itu dua M lah. Saya lihat prospek bisnis saya, wah, saya kerja 15 tahun lagi, dapat duitnya segitu Bu Helda. Dua tahun, 15 tahun lagi saya kerja, dapat duitnya segitu. Padahal kalau saya bisnis Bu, itu mungkin saya nggak nyampe satu tahun atau dua tahun saya bisa dapetin buitnya. Jadi, saya memutuskan, buat apa saya kerja sampai 15 tahun untuk mendapatkan hasil itu, sedangkan kalau gue fokus di bisnis, gue bisa beresin itu dalam waktu satu sampai dua tahun. Dan gue punya kebebasan berpikir itu, 13 tahun ke depan, saya bisa bisnis apapun. Ternyata benar teman-teman. To be honest, saya di kantor kan, as a regional manager itu setiap tahun, teman-teman, kita tuh selalu disekolahin sama kantor. Dan sekolahnya tuh nggak murah. Itu sekali sekolah, di training itu seminggu, itu biasanya SR tuh komplain, harus banyak belajar, kenapa kita bayar satu orang, itu bisa 15 juta sampai 20 juta, teman-teman. Jadi, seminggu itu benar-benar kita, sekolahnya tuh mahal gitu kan. Jadi, saya bilang, kita bersyukur juga disekolahin sama BCA itu, BCA Finance itu saya disekolahin, itu bermanfaat sekali buat kita pada saat kita menjalankan bisnis. Jadi, shifting itu berubah behavior. Ternyata pada saat saya punya bisnis, saya juga punya sekretaris juga, Bu. SR saya ngurusin semua aktivitas saya, semua. Saya takutnya dulu itu, teman-teman. Tuh biasa, saya agak manja, karena udah kebiasaan ya. Ternyata, Alhamdulillah, di kantor saya juga ada yang ngurusin, walaupun shift human resource-nya adalah istri saya, tapi saya enggak mau saya bilang sama istri saya, selama di kantor kamu bukan istri, jadi saya enggak mau diurusin kamu, saya bilang. Saya jangan sampai CHR-nya itu sebagai ngurusin saya di kantor. Jadi, akhirnya saya putusin, kita ada satu orang yang betul-betul ngurusin semuanya. Jadi gitu, teman-teman. Jangan pernah takut. Itu shifting. Shifting.